Madu bala dan rada mengunjungi sebuah panti asuhan, Sultan pun mengikuti mereka. Tris melihat sikap madu pada keluarga RK sudah berubah. Tris yakin tidak ada lagi sandiwara yang dilakukan madu. Ucapan Tris membuat Padmini langsung naik pitam. Padmini menunjukkan sari merah dan kembali mengingatkan bagaimana RK menghancurkan madu di depan banyak orang. Padmini tetap tak merestui putrinya menikah dengan aktor ternama tersebut. Madu memperkenalkan anak-anak panti pada rada. Sultan berjalan medekati madu. Tiba-tiba saja madu teringat Padmini. Madu pun menceritakan pada rada tentang momen indah yang dilalui bersama ibunya. Di satu sisi Padmini pun datang ke rumah RK. Depp muncul. Padmini bilang dia ingin bertemu dengan anaknya. Depp malah meledek bahwa madu sudah gila dan siap menghancurkan dirinya sendiri. Sultan berjalan terus mendekati madu dan tiba-tiba berhenti lantaran RK juga datang ke panti asuhan tersebut. RK beteriak memanggil nama madu dengan sebutan istriku. RK mengatakan kalau madu melupakan sesuatu. Sementara Sultan bersembunyi di balik pohon. Madu bertanya kenapa dia juga datang ke sini. RK hanya tersenyum. Sultan terus berusaha mencari waktu untuk bisa berbicara dengan madu. Tak lama kemudian ponselnya berdering dan ternyata Padmini yang menelponnya. Sultan mengatakan pada Padmini bahwa ia belum bisa berbicara pada madu lantaran ada RK. RK mengumumkan pada mereka akan diundang ke ritual pernikahan ada tanggal 31 Mei mereka pun kembali ke rumah. Di satu sisi Sultan tampak gitu kesal melihat RK selalu bersama madu. RK dan madu kembali melanjutkan ritual sebelum menikah. Madu bilang pada Bitu bahwa RK harus bersiap-siap untuk kalah dalam permainannya. Permainan ritual pun dimulai dan pemenangnya adalah madu. Siki melihat ponsel madu. Ia pun ragu akan ambil atau tidak. Rada menangis ketika mengoles Haldi pada madu. Dep masih menganggap kalau madu hanya menipu semua orang. Rada minta Dep mengoleskan Haldi. Dengan terpaksa Dep menghampiri madu lalu mengucapkan selamat menikah. Dep mengatakan bahwa ia tak akan memberikan ucapan melainkan kutukan. Madu hanya tersenyum lalu mengucapkan terima kasih. Madu bala dan Rada mengunjungi sebuah...